selamat menikmati di head unit mobil ya atau head unit kendaraan dan untuk tipe head unitnya dari yang punya kendaraan tipenya adalah OL MP5777 ini adalah head unit double din ya kalau saya tadi sempat cek di google jadi saya belum pernah mengisikan untuk video di head unit seri ini dan tadi saya coba cek di google untuk keterangan file video yang didukung untuk file yang didukung itu sudah ke resolusi tinggi atau HD jadi untuk contohnya untuk file videonya disini ada avi MP4 ada juga flv dan mkv dan ini nanti akan saya coba isikan untuk format MP4 jadi kalau teman-teman punya head unit tipe ini dan mencoba untuk mengkopikan video bisa share juga untuk hasilnya ya pakai MP4 itu bisa atau tidak ya jadi ini saya untuk tes isikan MP4 kalau ada teman-teman yang tes juga bisa share di bisa share di kolom komentar atau bisa kasih referensi juga untuk video tentang pengisian atau contoh videonya diputar di head unit seri ini dan sudah support untuk resolusi 1080p jadi saya akan colokkan dulu flash disknya disini saya ada beberapa file MP4 ini dari youtube juga untuk filenya dan tidak akan saya play untuk masalah copyright ini bisa dilihat untuk semua filenya MP4 jadi untuk resolusinya ini ada macam-macam resolusi ada yang 480 ada yang 385 atau berapa tadi 240 juga jadi saya akan coba tes isikan dari yang kecil ya saya coba cek dulu view nya ke large cek pakai media info ini 240 pixel ya ada juga yang ini resolusinya 720 1280 x 720 ini yang HD kita coba copy kan yang resolusi di bawahnya saja karena untuk tes jadi nanti kalau takutnya kalau nanti kita coba yang langsung yang besar malah error jadi buang-buang waktu dan kapasitas penyimpanan kita copy beberapa filenya satu dua dan ini filenya terhiden ini kita coba buatkan folder dulu saja satu tips untuk teman-teman kalau menemui folder seperti ini kalau bisa jangan langsung dibuka teman-teman harus coba aktifkan untuk file hidden nya dan disini saya coba aktifkan file hidden nya ini masih belum muncul jadi kalau teman-teman lihat untuk lokasinya adalah ke windows system 32 ini takutnya virus ya jadi tidak perlu di klik untuk 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 cara melihat isi flash disk nya ini nanti akan saya share di video yang lain ya secara terpisah karena beda pembahasan tetapi saya rasa perlu juga karena kalau beneran virus itu beresiko untuk laptop teman-teman sendiri atau komputer teman-teman sendiri oke untuk video kali ini untuk pengisian videonya karena di keterangannya saya coba cari itu ada yang support m4 jadi kita langsung copy paste kan ke flash disk nya kalau dulu di head unit yang lain seperti di head unit genboot yang pernah saya share itu kita harus ubah dulu atau convert dulu videonya ke mpg atau ke file video yang disupport oleh head unit nya cukup sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi penreferensi jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati